Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silahkan Pak Ganjar. Lima juga. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah lima Mas Ganjar. Kalau lima itu ketinggian Pak Ganjar. Mas Andes gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah lima, sebut aja berapa. Sebelas Mas, dari seratus. Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHBB melaporkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan ke bawah selu Republik Indonesia. Untuk pernyataannya terkait lahan capres nomor urut 2 Prabowo Supianto, 340 ribu hektare dan anggaran 700 triliun rupiah hanya untuk pembelian alutsista bekas. Perwakilan PHBB Subadria Nuka menyampaikan total lahan pribadi yang dimiliki Prabowo tercantum pada laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN. Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai 275 miliar 320 juta 450 ribu rupiah. Ia juga berkeberatan atas pernyataan Anies yang memberi nilai 11 dari 100 bagi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Menurutnya itu merupakan bentuk penghinaan. Melalui laporannya, Subadria menduga Anies telah melanggar pasal 280 ayat 17 pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C peraturan KPU nomor 20 karing 2023 tentang kampanye pemilu. Ya, pastinya selain adanya menurut kami penyebaran berita yang tidak benar terkait informasi 340 hektare tanah Pertahanan Bowo, kami juga melaporkan terkait adanya anggaran yang disampaikan 700 triliun ya. Ternyata itu tidak benar juga. Jadi intinya ada tiga poin yang kami laporkan terkait tanah 340 hektare, lalu 700 triliun dana Kemenhan. Yang terakhir, beliau seakan mendiskreditkan paslon gitu loh, dengan menilai kepimpinan Bapak Prabowo sangat rendah, yaitu hanya 11 dari 1.100 kemarin beliau sampaikan. Pada debat ketiga Pilpres 2004, Anies menyinggung lahan kepemilikan seorang Menteri di Kabinet Jokowi yang mencapai 340 ribu hektare. Ia membandingkannya dengan separuh prajurit TNI yang perlu memiliki rumah dinas. Merespon omongan Anies, Prabowo membantah yang meminta Anies berbicara sesuai dengan data. Selain itu, Anies juga menyentil angkaran sebesar 700 triliun rupiah untuk pembelian alutsista bekas oleh Kemenhan. Namun, ironisnya Kemenhan tak mampu menahan serangan peretas pada 2003 lalu, Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian yang dibobol oleh Heker 2023. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun rupiah, anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat, tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara Menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David, membantah Anies menyerang secara personal dalam debat ketiga Pilpres 2024. Billy menilai seluruh pernyataan yang disampaikan Anies, termasuk soal data Tanah Prabowo Subianto masih sesuai dengan aturan dan batasan yang ditentukan. Selain itu, ia menyebut apa yang disampaikan Anies juga masih sesuai substansi materi debat ketiga. Ini kan ada momen menarik ya waktu di debat. Salah satu adalah ketika Pak Prabowo mengajak bertemu, berbincang pada mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia. Dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini bagaimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat, di jembat kemarin tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggap pernyataan tersebut, dan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 3192 yang akan diingatkan, dan harusnya ketika data yang diberikan kesempatan ada di forum yang baru terbuka, bisa menakses secara langsung, kita harapkan semua pasukan juga bisa menemukan pernyataannya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut, atau data-data lain yang dirasa menilai untuk pembahasan, yang terkait dengan pernyataan substansi. Dan kalau kita... Kemana juga Pak Prabowo sudah tegaskan bahwa yang pertama tentang ketika siapkan, karena perasan perusahaan, dan saya terbuka juga terbuka atensi yang diberikan kemarin tentunya sekarang. Terima kasih telah menonton!